Presiden Jokowi Dodo bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Franz Leburaya, meresmikan bendungan roti klot di Kabupaten Belu, Kupang, NTT. Ya, bendungan dengan luas 86 hektare ini diklaim bisa mengairi 139 hektare sawah dan 500 hektare tanaman palawija. Pemerintah terus mendorong tersiptanya kedaulatan pangan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengukapkan, melalui pembangunan bendungan ini, pemerintah bisa mencapai kedaulatan pangan yang selama ini terkendal oleh masalah ketersediaan air. Secara bertahap, Jokowi akan membangun hingga 7 bendungan di NTT. Selain pembangunan bendungan, pemerintah juga akan membangun waduk-waduk kecil di beberapa titik. Ketersediaan air yang cukup diharapkan mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Setelah ini tahun depan akan di NTT ada 2, 3 lagi. Kalau tidak, 2, 3. PU 100 berarti nanti pas pertangian yang jelas di atas 100. Nanti sampai 200an. Ini bagian dari daerah tanaman, daerah tanaman. Ya saya kira bukan gitu, kita ingin di NTT ini semuanya bisa ditanam, padi bisa ditanam, jagung bisa ditanam, murah maun bisa ditanam, kuncinya di apa? Setelah di air, enggak ada yang lain, kalau airnya ada itu baru bisa, seperti kemarin di Laguan Bajo, minta pendungan, karena apa? Setahun hanya menanam sekali, ya panen sekali, kalau dibikin sebulan, mereka menyampaikan bisa tiga kali, di sini sama.